Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Belawan menahan sejumlah nelayan asal Malaysia di kantor Stasiun PDKP Belawan, Senin, tanggal 13 Desember 2021. Kepala Stasiun PSDKP Belawan, Andri F. mengatakan, dalam enam hari terakhir PSDKP menangkap dua kapal nelayan asal Malaysia yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Ada pun kapal asing yang ditangkap di perairan Laut Selat Malaka itu, KMKHF 1746 dan KMPKFD 1749. Sementara KMPKFD 1749 ditangkap pada Rabu 8 Desember 2021 dengan 5 ABK yang seluruhnya warga Myanmar. Sepanjang 2021, kata Andri, petugas Stasiun PSDKP Belawan telah menangkap 18 unit kapal ikan asing, termasuk 14 kapal ikan Indonesia yang menggunakan pukat traw. Dalam operasi penangkapan kapal ikan asing yang dipimpin oleh Kapten Hendro Andaria tersebut sempat terjadi kejar-kejaran. Operasi penangkapan kapal pencuri ikan asing tersebut digelar mulai tanggal 3 Desember 2021 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.